Halo teman-teman Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di kanal YouTube Otoproduk Oke, di belakang gue ini ada bengkel fast Bengkel ini sebenarnya bengkel perawatan rutin lah seperti ganti oli, terus ganti ban dan sebagainya Dan di bengkel ini juga menawarkan beragam merek aki Nah, kali ini gue akan ngebahas soal bagaimana perawatan aki yang benar Apa itu aki kering, apa itu aki basah, gimana cara merawatnya Nah, tapi sebelum kita lanjut menanyakan teknisi dari bengkel fast ini Yang lokasinya persis dekat perabatan Pancoran, Jakarta Selatan Yuk, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Dan silahkan komen atau berikan masukan agar kami dapat mengembangkan kanal ini lebih baik lagi ke depannya Yuk, mari ikut gue ya, come on Ya, teman-teman, bersama saya saat ini adalah saudara-saudara Bapak Tumenggung Pak Tumenggung, Pak Tumenggung Beliau ini sebagai public relations officer lah di bengkel fast Pancoran ini Ya Pak, bisa dijelasin bengkel fast ini sendiri itu sebenarnya melayani apa aja sih Pak? Kita bisa buka dulu ya Pak? Ya, ya, ya Enak ngobrolnya Iya, suaranya mendem Nah, karena kan kita semuanya sudah swipe semua pertama aja Nah, jadi kita bisa jaga mobilnya juga bisa lebih santai Jadi kalau fast ini sebenarnya kita lebih mengutamakan ke light service sebenarnya Light service Light service Perawatan perkala biasa gitu ya Ya, kita terutama lebih ke baterai dan oli Tapi ada beberapa tempat kita itu juga melayani untuk sporing balancing Kemudian untuk penggantian-penggantian part yang lain Di sini kita juga masih melayani Jadi ada beberapa fast memang masing-masing tempat karakternya berbeda Jadi ada beberapa tempat yang dia hanya melayani untuk oli dan baterai Tapi ada beberapa tempat yang kita yang untuk pelayanan yang lain kita juga terima Nah, kalau di Pancoran ini? Nah, kalau di Pancoran ini, ini sedikit berbeda Ya, karena memang stall-nya di sini lebih besar Jadi di sini ada ban ada Kemudian ada sporing Ada balancing Kemudian ada tune-up Ada penggantian rem Kita masih bisa layani Belakang saya ini sudah banyak banget Pak Macam-macam merk aki ini Pak Ya Saya ingin tahu ini soal perawatan aki sendiri Oke, mungkin teman-teman ingin tahu Pak Perbedaan antara aki basah sama aki kering itu seperti apa? Ya, aki itu pada dasarnya memang ada dua mas ya Jadi aki basah dan aki kering Aki kering atau lebih dibilang maintenance free Tapi kalau basah pabrik sebenarnya kebalik mas Apa itu? Ya, kalau basah pabrik itu yang kering itu justru yang kita bilang yang basah Ya, karena kalau pabrik itu kering itu karena memang keluar dari pabrik itu tidak isi air Nah, itu yang dibilang baterai kering Ya, baterai kering Nah, betul Nah, kalau baterai basah justru mereka yang maintenance free itu disana disebutnya baterai yang basah Artinya sudah terisi ya Betul, karena sudah terisi cairan Nah, tapi sekarang kita kan ngomongnya di bahasa awam Ya, bahasa kayak kita kalau ketemu sama customer Ya, yang dibilang yang aki basah itu aki yang belum diisi Belum diisi Ya, belum diisi Nah, ini diisi dari kita kan Ya Itu yang ada cairannya Oke Dari segi ketahanan sendiri, mana sih yang lebih awet? Kalau masalah ketahanan sih sebenarnya tergantung keperawatan kita Tergantung keperawatan kita Tapi pada dasarnya secara logika aki yang basah itu didesain mereka akan lebih awet Oh, karena itu tadi ya Betul Ya, sebenarnya dia itu akan lebih awet Kenapa? Karena ya itu tadi Customer itu lebih dimudahkan di aki kering Customer ongkos untuk merawat itulah yang harusnya yang dibayar Nah, karena maintenance free, karena tidak perlu dirawat, tidak perlu diapa-apain Nah, sebenarnya kalau yang aki yang basah itu Dia asal perawatannya dia benar, usianya pasti akan panjang Nah, cuma memang rata-rata usia dari baterai itu secara psikologis sekitar 1 tahunan Itu yang kering? Oh, semuanya sih sebenarnya sih Oh, rata-rata gitu ya? Ya, rata-rata usia psikologisnya selama 1 tahunan Tapi kalau perawatannya dia benar, pasti akan lewat Nah, makanya di kita, kalau beli baterai di tempat kita, 1 tahun itu pasti kita waranti Oh, artinya tapi dengan syarat harus dicek secara rucing Betul, betul Nah, ini sekarang masing-masing baterai sendiri, masing-masing aki sendiri juga perawatannya juga beda Nah, kalau untuk yang aki kering, aki kering sebenarnya kan dibilang tidak perlu harus perawatan Tidak perlu perawatan, tapi tetap kita harus ngecek mas Nah, di sini biasanya ada mata kucing Oh ya, yang ada indikatornya ya? Betul, ada indikator Indikator 1 itu sebenarnya dia mewakili 1 sel itu untuk melihat seluruhnya Jadi kalau indikasinya masih hijau atau biru, berarti dia masih cek bus Nah, begitu merah, berarti sudah ada indikasi bahwa dia cairannya sudah sedikit berkurang Jadi kita harus siap-siap bahwa baterainya secara kemampuan sudah mulai sedikit menurun Betul, kita harus hati-hati, sebentar lagi biasanya mereka busnya langsung tidak akan mati Karena kalau sudah mati, sudah tidak bisa apa-apain lagi Ya, sudah tidak bisa apa-apain ya kan Dan sebelnya itu, kalau begitu kita bermasalah dengan mobil, mobil tidak bisa di stutter Tersangka utamanya pasti aki Betul, betul Nah, yang jadi pertanyaan ini mas, ada beberapa bengkel aki lah ya, pwbk pinggil jalan Mereka mengakali bisa mengisi cairan di aki kering, itu boleh atau tidak? Mereka mengklaim seperti itu ya, tapi kalau dari kami, kami menyarankan bahwa itu tidak dilakukan Ya, karena biar bagaimanapun mereka pada saat mereka, karena tetap akan dibuka kan Akan dibuka, diisi lagi, kemudian mereka akan ditutup lagi Yang pasti, karena kalau dari pabrik kan semuanya kan sudah lebih presisi, lebih ini semuanya Nah, kalau yang bikinan ya namanya pinggir-pinggir jalan, cuma hanya mereka hanya, tapi kalau dibilang itu bisa, bisa Tapi apakah, apakah itu akan menghasilkan yang lebih optimal atau tidak? Enggak Nah, tapi yang namanya Indonesia mas, jangankan ke aki yang harganya 1 juta, 2 juta, sampai kalau ketemu minyak angin aja di palsu mas Iya betul, betul Nah, no, telur aja diakalin ya, berdas aja dioplas, nah makanya kita tidak menyiarkan untuk itu Nah, makanya kita sebenarnya baterai kita ini kalau dibilang murah, enggak, tapi kalau terjangkau, iya Nah, sebenarnya kita sudah membuat aki yang harganya cukup terjangkau dari mulai dari yang level dari bawah sampai atas pun ada Jadi kita juga menyarankan kalau memang sudah usianya sudah habis, ya ganti-ganti yang baru Ganti yang baru, kalau memang yang di atas kita enggak bisa, kita yang di bawah ada Tipenya semuanya sama mas, tipenya ada, yang paling bawah ada, yang tengah ada, yang atas pun ada Baterai sendiri kan sebenarnya secara usia, yang tadi yang saya bilang, biasanya sih rata-rata psikologisnya orang 1 tahun Tapi ada juga yang baterainya itu juga mereka pendek, ada, ada Itu biasanya karena apa? Faktor apa itu? Faktornya banyak mas, sebenarnya mas, karena baterai itu fungsi utamanya sebenarnya SLI Starting, Lighting, Ignition ya, nah untuk menghidupkan, kemudian untuk seluruh Lighting, kemudian untuk membantu pengapian untuk menjalankan mesin Utamanya itu, tapi ternyata masih ada fungsi yang sekarang jauh lebih besar Apa itu? Fungsi entertainment Itu yang nyedot baterai yang luar biasa Apalagi ditambah ada upgrade audio, ternyata beban listriknya jadi lebih bertambah ya? Iya, sekarang mas Handika begitu melihat mobil sekarang, mulai dari menghidupkan saja, itu sudah nyedot baterai Buka pintu, buka pintu, sekarang sudah banyak pintunya sudah elektrik, sudah nyedot Ntar fungsi entertainment yang lain, mulai dari tombol-tombolnya, sekarang saya sudah bingung kadang mas ya Semuanya sudah elektronis semuanya, yang mekanis-mekanis sudah sedikit sekali Sampai kita sunroof buka, ini semuanya sudah elektronis semuanya, dan itu semuanya nyedot baterai Dan itu juga bisa mempercepat umur baterai Betul, betul, kenapa yang tadi saya bilang, banyak yang kadang tipenya pun mereka mungkin juga tidak sesuai dengan itu Tidak sesuai Contoh, kalau kita sudah standarnya, tadi yang saya bilang fungsi entertainmentnya tadi, sudah ditambahin power, tambahin ini, tambahin ini, macam-macam Sementara baterai tidak di update, pasti akan tekor Intinya kalau melakukan upgrade pada perangkat kelistrikan, itu sangat disarankan Betul, iya Tapi bagaimana dengan sistem pengisian? Sistem pengisian? Kalau pengisiannya masih standar? Nah itu dia, makanya yang saya bilang tadi, selama dia pengisiannya dinamo, pengisiannya dia masih mampu untuk mengisi baterai secara maksimal, itu tidak masalah Itu tidak masalah Nah apalagi sekarang kondisi jalanan Jakarta, sampe bisa lihat lah Ya, sampe bisa lihat Macetnya luar biasa, kita harus berhenti stop and go Yang dulu kalau kita lihat ruang mesin saja, masih lega Yang dihirup itu sebenarnya udara dingin, yang sebenarnya masih bisa untuk meninginkan di ruang cabin Tapi sekarang yang dihirup itu sudah kenal potnya dari depan Nah panasnya minta ampun, cabinnya panas, otomatis cairan yang ada di dalam itu juga cepat Oh gitu Nah itu usianya juga pasti akan lebih pendek Karena pengaruh dari panas tadi ya Contoh sekarang, tidak ada taksi yang umurnya baterainya itu panjang Oh iya? Oh Rata-rata? Rata-rata sih kalau untuk yang di taksi ya Taksi itu rata-rata 6-8 bulan Tadi gara-gara faktor-faktor tadi itu ya? Ya karena kan memang luar biasa, pemakaiannya kan lebih ekstrim daripada kita atau mas? Ya bener-bener, ini jalan terus lah Jalan terus yang mungkin mereka istirahat pun juga dihidupin Ya kita juga nggak ngerti Nah kita nggak ngerti Tapi ya itu tadi Rata-rata Kayak yang dibuat taksi online Taksi ini usianya lebih pendek Nah kalau misalnya pemakaian yang mobilitasnya cukup tinggi gitu disarankan Untuk melakukan pengecekan rutin pada aki ini setiap berapa? Nah ini Kalau pengecekan rutin aki rata-rata kita coba setiap bulan sekali itu coba di cek Oh gitu ya? Nah kalau aki yang basah tinggal dibuka Pul-pul di piano itu ada nggak sih kerak-keraknya? Oh kerak-kerak putih itu ya? Karena itu juga pasti menghambat arus Karena menghambat arus itu juga mempengaruhi umur baterai Kemudian level airnya Level airnya jangan pernah sampai berkurang Minimal antara yang upper sama lower? Upper sama lower Kalau sudah di bawah lower Biasanya kalau sudah sempat kering Selesai ya? Selenya ya? Biasanya itu Ya Karena begitu sudah sempat kering Akhirnya nanti kan diisi lagi Cuma sel disitunya Udah baru rusak ya? Kemungkinan besar dia akan lebih mudah untuk rusak Kalau sudah gitu kita tinggal tunggu waktu Sebentar lagi ini biasanya bila topik walidayah Ya Nah yang soal tadi yang soal kerak di terminal aki itu Itu cara bersihnya gimana? Itu gampang sebenarnya tinggal kasih air panas disikat sendiri aja langsung hilang Gak masalah itu ya? Atau bisa pakai kontak cleaner boleh? Betul Nah kalau yang di kita sekarang Ada contohnya gak ya? Jadi di kita sekarang malah justru sudah memakai untuk terminal yang baru Terminalnya yang baru itu terminalnya lebih mengkilap Dan itu lebih mencegah untuk tumbuhnya jamur Oh gitu Bukannya tidak memungkinkan untuk tumbuh Tapi lebih mempersulit untuk tumbuhnya jamur Nah itu akan lebih bagus Karena secara material dia juga lebih padat Pori-porinya juga lebih padat Karena dia juga mengkilap Menghantarkan arus listriknya juga lebih bagus Dan dia mempersulit untuk lebih tumbuhnya Plak atau jamur yang ada di ini Itu akan lebih bagus Oke Nah Oke tadi itu kan tadi aki basah ya? Bagaimana dengan aki kering? Nah aki kering sebenarnya kalau dibilang aki kering bahwa itu Apakah tidak perlu harus dicek? Tetap harus dicek mas Meskipun ini bebas perawatan Betul bebas perawatan Tapi tetap harus dicek Karena yang dicek bukan hanya baterainya saja Tadi ya tadi yang mas Handika bilang Pengisiannya seperti apa? Pengisiannya seperti apa? Kalau memang dinamo pengisiannya mereka berkurang Ya otomatis umurnya pasti tidak akan panjang Biasa makannya 3 piring Nah sekarang masuknya dikasihnya cuma 2 piring, 2 piring, 2 piring, 2 piring terus Ya lama-lama pasti Pernah ada kejadian teman Jadi pengisiannya ternyata mati Gara-gara brush di alternatornya itu habis Udah nggak ngisi lagi Udah nggak ngisi Tiba-tiba kok mobilnya kerasa agak berat ya Terus posteringnya berat Pas dicek wah akhirnya kok udah lemah Pas diperiksa pengisiannya udah nggak ada Oh itu salah satunya ya Betul Nah sekarang yang saya coba Pengen bagi ke teman-teman itu juga Ada beberapa kendaraan yang sekarang Karena kan kendaraan yang sekarang kan sudah high-end Sudah high-end hampir semuanya sudah terpasang ECU Oh oke ya Sudah terpasang ECU Karena sudah terpasang ECU itu ECU itu karena electronic control unit dia itu tugasnya Karena memang semua otaknya semuanya dikontrol dari sana Dikontrol dari ECU Jadi sampai yang namanya kalau pada saat kita ECU itu tidak boleh kehilangan power mas Ya betul Tidak boleh kehilangan power Pada saat kita baterainya mati Kadang ada beberapa di tempat kita Contoh ini ya contoh Ada salah satu mobil saya perlu sebut apa nggak Tidak usah ya nggak usah ya Tidak apa-apa Tidak apa-apa Ada salah satu mobil Mobil Jepang lah Mobil Jepang lah Ada mobil Jepang Ada mobil Jepang ada mobil Eropa Mobil Eropa juga Karena biasanya kalau pada saat dia kehilangan power baterainya dia dicabut Dia akan ngereset Kalau yang biasanya hanya ngereset ngereset hanya di tape, radio, memorinya hilang itu semuanya Dan yang lebih parah dia memorinya adalah yang terakhir ada disitu Di kejadian di kita ada salah satu mobil Mobilnya pada saat itu ditinggal di bengkel Ditinggal di bengkel dia beli agi Aginya dicabut begitu dipasang Ya sudah Karena pada saat itu kacanya hanya separoh Ya sudah Naik turutnya maksimal hanya separoh Oh iya Karena ECU membacanya itu Memori terakhirnya kan itu mas Oh gitu Mau nggak mau kalau dia mau perbaiki lagi dia mesti ke Nah Balik ke otorize lagi Reset lagi Biayanya Sama kayak beli baterai lagi Jadi dua kali rugi Tuh berarti teman-teman Fungsinya bener-bener perawatan aki itu seperti itu Jangan sampai kejadian Tiba-tiba aki udah soak Ya kondisi kayak tadi tuh Kacanya masih kebuka setengah Masalah jadi tambah biaya lagi kan Nah jadi memang kalau memang kita kalau ganti di tempat yang jangan Ya yang asal-asalan lah Ya betul Jadi yang direkomendasikan Betul At any place tapi tempatnya yang bener-bener yang direkomendasikan Ini loh tempatnya Karena memang masangnya ya tidak harus sembarangan Ya kan dia tahu prosedurnya lah Betul Dan beberapa APM yang kayak tadi tuh ECO nya ternyata Perlakuannya nggak bisa sembarang main cabut Karena hampir semua kendaran sudah pakai ECO Ya betul Ya terutama kalau nggak salah tuh di mobil-mobil Eropa itu Betul Begitu aki cabut udah ngereset semua itu Iya Oke 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 Terus apa lagi kira-kira yang mesti diperhatikan terhadap aki ini Hmm Kalau untuk yang diperhatikan sebenarnya untuk perawatannya sebenarnya hampir sama Seluruh baterai seluruh merek semuanya hampir sama Perawatannya tuh sama Cuma kalau saya pribadi sih sebenarnya menghimpul kepada teman-teman semuanya Ini kan di Indonesia Indonesia tuh tempatnya berbeda Iya Nah yang tahu kondisi Indonesia Yang tahu cuaca Indonesia Yang tahu jalanan Indonesia Ya orang Indonesia Betul Jadi kami sarankan pakailah produk Indonesia Oh hehehe itu Benar 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 Iya Artinya produk Indonesia itu udah dibuat sesuai dengan iklim yang ada di Indonesia Iya Jadi ngapain kita harus percaya dengan produk-produk yang di luar disana Sementara kualitasnya kita juga masih belum tahu Iya betul Sementara kalau dengan produk yang dari Indonesia Produk kita sendiri Selain kita juga memajukan ekonomi Indonesia Benar 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 Nah secara waranti pasti kita juga akan lebih bagus Apalagi untuk yang tadi yang saya ceritain mas Untuk yang baterai kering mas Baterai kering itu usianya dihitung mulai dari keluar dari pabrik Betul Karena airnya sudah diisi dari pabrik Sudah diisi ya Nah bayangkan kalau ternyata baterainya itu nongolnya dari luar disana Perjalanan sudah berapa lama masuk gudang sudah berapa lama sudah berapa lama Ya itu berarti umurnya sudah berkurang Makin berkurang ya Jadi jangan salah juga kalau pakai baterai luar terus ternyata baru belum ada setahun sudah mati ya Nah mungkin karena dia kelamaan di gudang Nah makanya itu tadi bahwa kenapa sih kita pakai baterai produksi Indonesia Ya tadi yang saya bilang Ya ini apalagi masa-masa seperti ini mas Ekonomi lagi sulit yang seperti ini Gunakan produk Indonesia Oke kan teman-teman sudah tahu kan masalah soal perawatan dan bagaimana perlakuan yang baik terhadap Aki Nah oke nanti kita mungkin akan lanjut lagi ngobrol bahas yang lainnya di bengkel ini Oke segitu dulu tayangan dari kami Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi yang belum Dan jangan lupa nantikan tayangan-tayangan kami yang pastinya tak kalah seru di lain hari Oke salam jumpa salam otomotif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!